Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan membahas tentang bantuan pemerintah Yang khusus diberikan kepada para pelajar atau para siswa Para siswa yang kami maksud disini adalah Mereka yang bersekolah di sekolah umum Atau mereka yang bersekolah di madrasah Ataupun mereka yang bersekolah di pondok santren Nah bagi para keluarga atau bagi teman-teman yang berperti anak Dan masih bersekolah di sekolah SD, SMP, SMA, MI, MTS, MA, ataupun seterajar Biasanya setiap tahun pemerintah itu telah menganggarkan Bantuan biaya sekolah untuk para siswa ini teman-teman Nah di video kali ini kita akan membahas Dua jenis bantuan pemerintah yang akan diberikan kepada para siswa ini teman-teman Oleh karena itu simak terus video ini sampai selesai Agar teman-teman mendapatkan beberapa informasi terkait dengan bantuan biaya sekolah ini Oke teman-teman semuanya kita lanjutkan saja ke pembahasannya Bantuan yang pertama khusus untuk para siswa ini yaitu program Indonesia Pintar Untuk program Indonesia Pintar ini memang sudah sering akan membahas di video-video sebelumnya Namun di video kali ini admin akan secara khusus membahasnya terkait dengan bagaimana persaratannya Kemudian bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara mencairkan dananya Jadi sesuai dengan jenis yang ada teman-teman semuanya Telah tertulis tujuan dari program Indonesia Pintar ini ada tiga macam Yang pertama untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun Hal ini ditujukan untuk mendukung program wajib pelajar 12 tahun Kemudian yang kedua untuk menjaga peserta didik dari kemungkinan kutus sekolah Kemudian yang ketiga menarik siswa yang sudah kutus sekolah atau drop out Atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan nonformal Selanjutnya teman-teman semuanya apa saja persaratan yang perlu teman-teman penuhi Agar mendapatkan program Indonesia Pintar ini Persaratan-persaratan yang akan admin sebutkan ini Tentunya mengacu atau merujuk pada jenis PIP tahun 2020 dan tahun 2021 Persaratan pertama adalah kalian tentunya wajib memiliki kartu keluarga Kemudian yang kedua memiliki kartu Indonesia Pintar atau KIP Atau teman-teman juga memiliki kartu keluarga sejahtera Ataupun kalian juga memiliki kartu PKH Jika kalian tidak memiliki KIP, KKS, ataupun PKH Maka kalian itu wajib melampirkan surat keterangan tidak mampu Nah untuk membuat surat keterangan tidak mampu ini Kalian bisa pergi ke kantor lurah atau ke kantor desa tempat tinggal kalian masing-masing Jadi maksudnya teman-teman Jika kalian memiliki anak yang masih bersekolah Namun tidak memiliki KIP, KKS, atau PKH Silahkan teman-teman itu membuat surat keterangan tidak mampu Yang ditandakan ini oleh ke kantor desa Kemudian untuk persaratan selanjutnya Khusus untuk anak yang masih bersekolah di tingkat SD Wajib melampirkan arti kelahiran Dan bagi anak yang masih bersekolah di tingkat SMP atau SMA Ataupun sederajat bisa melampirkan surat keterangan lulus Atau ijazah yang sudah didapatkan di sekolah sebelumnya Oke teman-teman semuanya Sekali lagi admin sebutkan persaratannya Yang pertama memiliki kartu keluarga Kemudian yang kedua memiliki akte kelahiran untuk anak SD Kemudian yang ketiga memiliki kartu Indonesia Pintar KKS ataupun PKH Jika teman-teman tidak memiliki KKS, PKH, ataupun KIP Maka kalian wajib melampirkan surat keterangan tidak mampu Kemudian persaratan yang lain juga adalah Melampirkan ijazah yang didapatkan di bangku sekolah sebelumnya Informasi selanjutnya Berapa sih total dana yang bisa didapatkan oleh para siswa ini Untuk anak SD akan mendapatkan Rp450.000 selama 1 tahun Kemudian untuk SMP sederajat akan mendapatkan Rp750.000 selama 1 tahun Dan yang terakhir untuk SMA dan sederajat akan mendapatkan biaya bantuan sekolah ini Sebesar Rp1.000.000 selama 1 tahun Selanjutnya teman-teman semuanya bagaimana cara mendaftar agar mendapatkan bantuan PEP ini Sebelum kita masuk ke pendaftarannya teman-teman Kalian juga harus tahu jadwal pendaftarannya Sesuai dengan juknis yang ada Ada 4 tahap untuk jadwal pendaftarannya Tahap pertama akan dilakukan pendaftaran di tanggal 31 Maret tahun yang berjalan Artinya nanti teman-teman bisa mendaftar PEP ini di tanggal 31 Maret tahun 2021 Kemudian tahapan yang kedua adalah pada tanggal 30 Juni tahun 2021 Kemudian tahap yang ketiga pada tanggal 31 Agustus tahun 2021 Dan kemudian tahapan yang keempat bisa didaftarkan di tanggal 31 Oktober tahun 2021 Nah silakan teman-teman catat tanggal yang sudah admisebutkan tadi Dan jika nanti sudah waktunya untuk pendaftaran Silakan teman-teman lakukan pendaftaran dengan membawa persaratan yang sudah admisebutkan sebelumnya Dan sekarang kita lanjutkan bagaimana cara mendaftarnya teman-teman Oke yang pertama kalian lengkapi dulu semua persaratannya Kemudian ketika semua persaratannya sudah dijadikan satu Dikumpulkan jadi satu Maka teman-teman itu silakan langsung menghubungi pihak sekolah kalian masing-masing Jadi tempat pendaftarannya adalah di tempat anaknya bersekolah Misalkan kalau dia bersekolah di SD Maka silakan teman-teman daftarkan di SD tempat dia bersekolah Nah selanjutnya jika teman-teman sudah menghubungkan semua persaratannya Maka nanti dari pihak sekolah akan melakukan proses pendataan Atau penentukan data terakitasi kapodik Jika teman-teman anaknya bersekolah di sekolah umum Dan kemudian jika anak teman-teman itu bersekolah di madrasah Maka nanti pihak sekolah akan memasukkan data anak teman-teman itu ke aplikasi emis namanya teman-teman Nah selanjutnya tugas teman-teman itu untuk mendaftar sudah selesai Nanti silakan teman-teman tunggu saja pengumuman dari pemerintah Apakah kalian itu lolos mendapatkan program PIP ini atau tidak Mengingat teman-teman semuanya perlu kalian ketahui bahwa Di setiap tahunnya ada jumlah kuota yang disediakan pemerintah untuk pemberian bantuan ini Jadi jika teman-teman masuk ke dalam kuota tersebut Dan memenuhi persaratan dan layak mendapatkan program PIP ini Maka insya Allah teman-teman juga akan mendapatkan bantuan ini Kemudian selanjutnya jika teman-teman dinyatakan layak Untuk mendapatkan program PIP ini Lalu bagaimana cara mencairkan dananya Bagi teman-teman yang sudah memiliki kartu Indonesia Pintar Tentunya kalian bisa langsung mencairkannya ke rekening kalian masing-masing Kemudian bagi teman-teman yang belum memiliki rekening Atau belum memiliki kartu Indonesia Pintar Atau belum memiliki KKMS Maka teman-teman itu nanti akan dibuatkan rekening yang baru untuk proses pencairannya Kemudian bagi teman-teman yang bersekolah di madrasah anaknya Biasanya kalau di madrasah itu akan dibuatkan rekening secara kolektif Dan nanti akan diambilkan oleh pihak madrasah juga secara kolektif Oleh karena itu jika teman-teman ingin mendapatkan bantuan PIP ini Silahkan dicatat saja jadwal-jadwal yang sudah admin sebutkan tadi Untuk PIP 2021 ini Admin doakan semoga teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan PIP ini Mudah-mudahan bisa mendapatkannya di tahun 2021 Amin Kemudian kita lanjutkan untuk program bantuan yang kedua dari pemerintah Yang menyususkan untuk anak sekolah ini Bantuan tersebut adalah bantuan PKH komponen pendidikan Seperti yang telah admin jelaskan di video-video sebelumnya teman-teman Terdapat 3 komponen dalam penerimaan PKH Komponen yang pertama adalah komponen ibu hamil dan anak usia dini 0-6 tahun Kemudian komponen yang kedua adalah komponen pendidikan Kemudian komponen yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial Nah karena di PKH itu ada komponen pendidikan Itu artinya bagi keluarga yang memiliki anak yang masih bersekolah Baik itu di tingkat SD, SMP, ataupun SMA sederajat Bisa mendapatkan bantuan PKH ini Untuk anak SD akan mendapatkan Rp75.000 per bulan Untuk yang SMP akan mendapatkan Rp125.000 per bulan Dan untuk anak SMA sederajat akan mendapatkan Rp150.000 setiap bulannya Pada proses pencairannya, bantuan PKH ini sesuai dengan aturan akan dicairkan per 3 bulan sekali Nah sekarang bagaimana cara mendaftar untuk bisa mendapatkan bantuan PKH ini Sarat yang paling utama untuk mendapatkan bantuan PKH ini adalah Kalian itu merupakan keluarga yang tidak mampu, keluarga miskin, ataupun keluarga rentan miskin Nah jika persyaratan tersebut sudah terpenuhi, maka tentunya teman-teman itu sudah layak untuk mendapatkan bantuan PKH Selanjutnya jika teman-teman sudah memiliki persyaratan tersebut Maka bagaimana cara mendaftarannya Silahkan teman-teman membawa KTP dan kartu keluarga Untuk didaftarkan ke kantor lurah atau ke kantor desa tempat tinggal kalian masing-masing Nah nanti di kantor lurah atau di kantor desa akan diproses, akan di input data teman-teman Kedalam data DTKS Kementerian Sosial Nah selanjutnya jika data teman-teman sudah masuk di dalam data DTKS Kementerian Sosial Maka itu artinya kalian itu sudah berhak diusulkan untuk mendapatkan bantuan PKH Di samping bantuan PKH nanti teman-teman itu akan diusulkan juga untuk mendapatkan bantuan yang lainnya Seperti bantuan DTNT, bantuan sosial bernaik, atau juga akan dimasukkan kartu yang sehat-sehat secara gratis Oke kita lanjutkan ke bantuan biaya untuk anak sekolah yang tadi teman-teman Jadi nanti jika kalian sudah lolos sebagai penerima PKH Maka tentunya dana yang akan kalian dapat itu sesuai dengan komponen pendidikan yang kalian miliki Nah jika di keluarga teman-teman itu ada anaknya yang bersekolah di SD dan di SMA Maka perhitungan untuk biaya PKHnya itu dihitung satu anak SD dan dihitung satu anak SMA Jadi silahkan teman-teman hitung sendiri jika kalian mendapatkan bantuan PKHnya Oke teman-teman semuanya itu saja informasi dari admin Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman rezekinya tetap lancar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video